Intro Kepada Bapak Jan Heripakan atas sambutannya Momentum politik seperti pemilihan kepala daerah yang akan digelar Desember mendatang berpengaruh terhadap intensitas kemunculan berita bohong atau hoax di media sosial Secara tren, hoax selalu terjadi kalau ada momen politik intensitasnya naik hingga masyarakat dihimbau untuk meneliti setiap sumber berita sebelum disebarluaskan ke media sosial Hal tersebut disampaikan Kepala Dines Kominfo Yaakob Poh Sendana saat menghadiri rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Toraja Utara Sabtu 4 Juli 2020 Yaakob mengaku prihatin dengan merebaknya berita hoax melalui internet dan media sosial Dia menegaskan agar media menyebarkan konten positif dan tidak menimbunkan kebencian di tengah masyarakat sehingga bisa melahirkan pemimpin yang baik demi kemajuan pembangunan yang ada di Kabupaten Toraja Utara Ya tentu kita akan terus bersinergi dalam artian bahwa kita sama-sama insan pers dan pemerintah dalam hari ini Kominfo untuk mengawal kegiatan KPU bahwa apa yang dilakukan di KPU sesuatu dengan aturan dan perencanaan yang ada kita informasikan secara baik kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam mengikuti pilkara ke depan diharapkan maksimal Terima kasih telah menonton!